Pemirsa Polres Jember, Jawa Timur memeriksa penjaga pantai payangan dan para relawan terkait tewasnya 11 warga yang terseret ombak saat mengikuti ritual. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Farawansa mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban. Polisi terus melakukan pemeriksaan maraton terhadap saksi kasus ritual maut di pantai payangan Jember, Jawa Timur. Belasan saksi dari anggota Padepokan Tunggal Jati berikut penjaga pantai serta para relawan diperiksa guna mengetahui motif tewasnya 11 warga yang terseret ombak saat melakukan ritual di pantai payangan. Setelah pulih, polisi pun akan langsung memeriksa Nur Hasan, pimpinan Padepokan Tunggal Jati Nusantara yang saat ini masih dirawat di rumah sakit Subandi. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Farawansa, Senin siang bertemu dengan Forkom Pindah Kabupaten Jember terkait ritual maut di pantai payangan yang menewaskan 11 korban jiwa. Kehadiran Gubernur Jawa Timur juga untuk menyalurkan bantuan Bela Sungkawa ke keluarga korban. Dari Jember Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, Yayan Ainews melaporkan.